Kota wisata Parapat dipadati pengunjung saat liburan Idul Fitri. Kunjungan wisata ke kota wisata Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sumut benar-benar membludak pada libur lebaran Idul Fitri, 1443 Hijriah. H. Kepadatan kunjungan wisata di kota wisata Tepian dan Autoba tersebut tampak dari kepadatan arus lalu lintas ke Parapat, tingkat hunian hotel yang mencapai 90 persen, banyaknya pengunjung yang menikmati rekreasi di pantai bebas Parapat hingga mobilitas pengunjung dari Parapat, Ajibata, Pulau Samosir. Guna memastikan keamanan objek wisata tersebut, Bupati Simalungun, Setradiapo Hasiholan Sinaga, SH, MH didampingi Kapolres Simalungun, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Nikolas Deddy Arifianto dan Dandim 0207 Simalungun Letkol In Roli Sohoka mengunjungi kota wisata Parapat pada hari kedua H-2 Lebaran, Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022. Pada kunjungan tersebut, Radiapo Hasiholan bersama Nikolas Deddy Arifianto dan Roli Sohoka meninjau langsung tempat-tempat utama rekreasi, pantai bebas Parapat dan hotel. Objek wisata yang ditinjau khususnya yang berada di pesisir dan Autoba wilayah Parapat dan sekitarnya. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan pada H-2 Idul Fitri 1443H, kunjungan wisata domestik ke kota wisata Parapat mengalami peningkatan sangat signifikan. Selain dari kepadatan arus lalu lintas dan pengunjung tempat rekreasi, kepadatan kunjungan wisata ke Parapat nampak juga peningkatan okupansi, hunian, hotel di Parapat yang mencapai 90 persen, katanya. Menurut Radiapo Hasiholan Sinaga, aktivitas wisatawan domestik yang datang ke Parapat terkonsentrasi di ruang terbuka publik RTP Pantai Bebas, Pantai Indah, Pantai Marihat Permai dan Pantai Kasih Parapat. Selain itu para wisatawan juga menikmati berbagai atraksi di Pantai dan Autoba seperti watersport, olahraga air, jetski, sepeda motor air, berenang, naik speedboat, kapal cepat, dan kapal wisata, jelasnya. Ketika mengunjungi kawasan Pantai Indah, Pantai Marihat dan Pantai Parapat Kasih menggunakan speedboat, Radiapo Hasiholan Sinaga mengatakan akan melakukan biutifikasi penataan keindahan. Hal itu penting agar kawasan Marihat Permai lebih indah dan produktif menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia. Sementara itu, Kapolres Simalungun, AKBP Nikolas Deddy Arifianto pada kesempatan itu mengatakan, guna meningkatkan pelayanan prima di kota wisata Parapat, dan Autoba, jajaran polri dari Polres Simalungun mempersiapkan armada kapal patroli di Pantai dan Autoba. Kapal patroli tersebut dioperasikan polisi perairan dan tim Sechen Reskue, SAR. Kapal patroli dan SAR selalu disiagakan berpatroli di tempat, tempat konsentrasi kunjungan wisata ke dan Autoba. Kesiagaan ini penting pelayanan terhadap wisatawan dilakukan semaksimal mungkin, prima dan nyaman, katanya. Sedangkan menurut, Dandim 0207 Simalungun, Roli Sohoka, pihaknya juga menerjunkan Bintara Pembina Desa, Babinsa, dan menerjunkan personil Kodim 0207 Simalungun pada pos pengamanan pos PAM pengamanan mudik dan perayaan lebaran di Parapat dan sekitarnya. Satuan Tugas Kodim 0207 Simalungun juga kami kerahkan melakukan patroli memantau situasi kunjungan wisata mulai dari Parapat hingga ke Sipolha, Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Objek wisata tersebut masih berada di perairan Danautoba, Kabupaten Simalungun, ujarnya. Terima kasih telah menonton!